Sunnah Nabi itu ada tiga, ada surah penampilan Nabi, ada siroh perbuatan Nabi, ada sariroh perasaan Nabi. Apa yang membuat Nabi bahagia, apa yang membuat Nabi sedih, gimana Nabi orangnya sangat menjaga perasaan, sehingga paling gak suka menyinggung orang lain atau memberatkan orang lain, membebankan orang lain, itu namanya sariroh. Kita kalau bisa sampai mengenal sarirohnya Nabi, bukan hanya surah dan siroh. Karena kalau kita gak belajar sariroh Nabi, jangan-jangan semakin kita mengetahui sunnah Nabi, semakin jadi bikin orang gak nyaman. Padahal Nabi SAW sendiri dengan sariroh beliau adalah orang yang paling menyenangkan. Mungkin kita wawasan tentang Nabi itu bagus, surahnya kita mencontohkan Nabi itu hampir sempurna, karena gak ada yang sesempurna Nabi pastinya. Cuma kok gak bisa bikin orang nyaman, jangan-jangan kita tahu banget surah, belajar banyak siroh, tapi hampir kurang aware tentang sarirohnya Nabi. Perasaan Nabi.